Pelaku percobaan perkosaan terhadap wanita difabel di Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah, di Ringgus Polisi. Sungguh tega apa yang dilakukan oleh seorang pria warga desa Saka Kajang, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah ini. Ia bermata gelap hingga berniat memperkosa tetangganya sendiri. Yang lebih miris, calon korbannya tersebut adalah wanita difabel berusia 57 tahun. Meski wajahnya terluka karena dipukuli, beruntung korban bisa melarikan diri dari aksi becat pelaku dan mengadukan kejadian ini ke tetangganya. Kemudian mereka pun melaporkan kasus ini ke Polres Pulang Pisau. Polisi bergerak cepat dan menangkap pelaku di rumahnya. Sedikit terbuka pintu rumahnya. Akhirnya niat timbul di dalam hati pelaku untuk melihat ke dalam rumah tersebut. Dengan sedikit paksaan dalam hal ini didobrak, pelaku NG berhasil memasuk ke dalam rumah korban. Yang memang korban ini tinggal sendirian di dalam rumahnya. Kemudian timbul niat dari pelaku untuk menyetubuhi, memperkosa korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini masih mendekam di Seltah dan Polres Pulang Pisau. Hukuman pidana penjara di atas lima tahun menanti jika terbukti bersalah. Theo Hernarvandi melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!